Intro Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Cilegon melakukan tes wawancara kepada 14 calon anggota Panitia Pengawas Kejamatan atau Panwasjam. Ketua Bawaslu Kota Cilegon Alam Arsi mengatakan, tes wawancara ini dilakukan untuk mengetahui seputar kepemiluan dari calon anggota Panwasjam dalam melakukan pengawasan saat Pilkada Serentak 2024 mendatang. Sementara itu untuk kebutuhan anggota Panwasjam sendiri di Kota Cilegon, secara keseluruhan saat Pilkada Serentak 2024 nanti, berjumlah 24 anggota Panwasjam, dengan komposisi masing-masing kecamatan sebanyak 3 orang anggota. Bawaslu Kota Cilegon sedang melaksanakan tahapan seleksi Panwasjam, yaitu tahapan wawancara ya. Jadi di seleksi wawancara ini ada sekitar 14 orang yang lolos tes tertulis kemarin dan lanjut di tahapan wawancara. Supaya pertama kita ada evaluasi, yang berserta itu pasti ada rek-rekodnya masing-masing. Salah satu calon anggota Panwasjam, Muhammad Anis, mengaku dirinya mengikuti pendaftaran Panwasjam ini lantaran ingin ikut andil dalam pengawasan Pilkada Serentak mendatang. Pertama motivasi saya yang mengikuti Panwasjam itu adalah bagaimana caranya menjadi penyelenggara yang baik, itu yang pertama, dan mengikuti aturan-aturan yang ada, yang terkait yang ada di bawasul. Dan juga ingin bersama-sama mengajak masyarakat pengedukasi. Diketahui berdasarkan data bawasul Kota Cilegon, untuk assisting 17 orang anggota Panwasjam tersebut terdiri dari kecamatan Cibabar, Cetangkil, Krogol, Pulau Merak, sebanyak 3 orang, Cewandan, Jombang, Perwakarta ada 2 orang, dan Cilegon 1 orang. Aliandra Ibrahim, jurnalis penentivi dari Cilegon, memberitakan.